Halo semuanya balik lagi di channel ini bareng aku di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi guys main game city skyline ya dan di video sebelumnya di episode 15 coy kita sudah berhasil membuat beberapa sarana publik ya guys untuk kelangsungan hidup warga Sidoarjo coy yaitu menambah peron ya untuk stasiun kereta api pusat dan membuat pelebuhan kargo guys yang ada di ujung sana serta menambah jumlah ditambang minyak coy yang ada di kota Sidoarjo Oke di video kali ini saya ingin membuat sebuah desa ya guys karena apa coy karena di Sidoarjo ini ada beberapa atau ada 18 kecamatan guys jadi nantinya desa-desa tersebut bakal menjadi sebuah blueprintnya kota Sidoarjo coy jadi sebelum membuat desa desa ya guys alangkah baiknya kita membangun sebuah infrastruktur terlebih dahulu karena infrastruktur itu sangatlah penting guys ya termasuk jalan serta jalur kereta api dan tentunya untuk jalur bis kota coy mantap oke untuk pertama-tama guys kita bakalan bikin sebuah terminal bus ya di kota Sidoarjo ini belum ada sebuah terminal bus coy ya bener ya guys nggak ada terminal bus coy nantinya kita bakalan bikin sebuah terminal bus di area sini aja guys ya sudah tidak terlalu di pusat kota cuman masih dalam ruang lingkup kota guys ya oke langsung saja kita mulai bikin sebuah terminal bus let's go selamat menikmati 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 wilayah per kecamatan guys jadi nanti per kecamatan tidak hanya kereta api ya guys melainkan kita juga akan memasang atau memberikan sebuah fasilitas public ya guys yaitu transportasi massal berupa bus coy mantap sekali guys oke nice dan inilah penampakan dari atas coy untuk terminal sederhana ya namun diharapkan bisa fungsional coy oke kita lihat permasalahan apalagi yang ada di kota sidorjo ini ya guys kenapa nya ada beberapa persoalan baru yang menghinggapi ya kita cek macetnya dimana oh my god hampir seluruh jalanan di kota sidorjo ini sangat macet coy atau kenapa mungkin lewatnya agak keliru coy hahaha ya sudah lah guys nama juga bupati magang coy ya jangan disalahkan ya guys oke kita bakalan mencoba ya untuk jalur bisnya coy agar mereka bisa terangkut guys dengan baik dan benar coy siap oke ini ada beberapa perumahan warga yang ada di sini kita coba bikin sebuah halte bus coy yang mana nantinya ah wilayah ini bakalan dan tersambung dengan ini coy apa nih eh terminal coy terminal siap mantap sekali guys sip terus begini guys eh enaknya bina enaknya gimana coy gini kah oke nice jadi jalurnya seperti ini coy hahaha oke mantap oke kita bikin halte nya dulu coy ya halte dulu coy sini aja guys siap terus nyambung ke mana ya ini coy kita coba sambungkan dulu coy eh bisa nggak sih oh bisa coy bisa guys sip oke kita bakal kasih add VHC ya ini aja ya ini aja ya ini aja ya yang berbeda guys ya ini kita remove dulu kita remove dulu kita remove dulu remove dulu semua coy oh my god eh sebentar sebentar kita bakal remove dulu wah banyak sekali pak eh lain dua mantap sip oke kita bakalan add VHC ya oke kok nggak bisa cuy eh select type mungkin pakai ini aja coy sip ini hapus sip untuk bisnya kita pasang yang berapa ya dua cacet coy kita tes red dulu guys sebelum memberi banyak bis ya yang takutnya nanti malah macet coy oke keren keren Pak bisnya Pak ya kayaknya bis buatan Eropa ini coy kita import langsung ya ya guys dari Jerman hahaha oke untuk total pasangnya ada 95 coy tapi tidak ada yang terangkut guys ya karena memang tujuan awalnya dikoti terminal dulu coy jadi penduduknya diarkon berhenti dulu di terminal eh agar mereka bisa terangkut coy agar mereka bisa terangkut coy siap oke di belakangnya juga ada bis kayaknya eh mantep mantep jiwa hmm sip jadi ini ya apa nih stasiun ini stasiun kota ini bakal terintegrasi dengan terminal bus coy internal bus coy eh nggak ada yang naik kayaknya Pak hahaha oke siap mungkin mereka belum tahu guys gimana rasanya naik bus ya guys ya semoga saja terminal ini bisa membantu perekonomian kota kita sudah cocok agar enggak macet lagi guys nah wilayahnya atau jalan-jalan nya coy hmm kita bakalan telisik dulu untuk wilayah sebelah sini coy telisik dulu coy kenapa nih Oh my god macet coy macet sekali oke guys disini hmm hmm oke terus gimana nih pak solusinya pak ya hahaha oh my agak gimana kalau kita bikin ini aja coy apa nih kesini loh guys apa ya ini namanya hahaha pintu tol guys oke deh kita bikin dulu untuk tiga jalurnya agar para bocah-bocah-bocah ini bisa keluar ya guys ya dari wilayahnya Sitorjo nggak berumpul-lumpulan coy oke sip cukup guys oh my god nggak bisa Pak ya ntar nabrak itu Pak oke atau gini ya mantap ini jalurnya bakal eh bertemu kesininya hehehe jalur awan ya hehehe jalur tol guys bakal bertemu di sana ya mantap 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 sekali eh sebelumnya kita bakalan untuk meratakan dulu saya untuk tanahnya karena ia sangat berpengaruh sekali ya guys hehehe agar jalannya itu enggak melidup gitu guys ya nah kembali lagi saya hehehe oke nice cukup ya guys oh my god jadi jalur kereta apinya agak sedikit ke atas nih ini bener-bener Pak jalur kereta apinya ke sedikit ke atas berarti kita harus bikin aja jembatan jembatan ke sana coy oke nice eh ini aja kita angkat guys sip kurang tinggi Pak ya nanti gitu gimana Pak eh kini aja coy sip nggak kayaknya nggak terlalu tinggi eh nggak nggak kurang tinggi guys guys bukan pas pas Pak oke mantap hahaha pas Pak ya hahaha hahaha loh sudah diukur kok yang gimana sih hehehe oke lanjut lagi untuk ke sebelah sininya coy sip Oh kok gini Pak no no nggak sama Pak ya ini ini berapa sembilan turun ke sembilan coy sembilan kebanyakan Pak sembilan oke sip lalu kesini guys mantap untuk jalur tolnya selesai guys hahaha kita bakalan sambungin dulu coy untuk ke wilayah jalur tol ini agar bisa keluar ya warganya ini pocah-pocah biar bisa keluar guys eh nah gini aja guys gini aja coy om kita puternya aja disini belokkan coy mantul hahaha mantap betul sip oke di lalu ini coy nah oke cukup rapi ya guys tumben rapi ya pak hahaha hahaha tapi untuk pintu tolnya guys untuk pintu tolnya kita kasih ya tekan satu gerbang aja coy satu gerbangnya dua jalur oke mantap ini aja coy kebalik gak sih oke enggak 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 mantul ini pak ini namanya mantap betul oke kita kasih jalur kecil aja deh sip naik ke atas sip Oh patah Pak jalurnya patah Pak untuk pintu tolnya seperti ini guys yang mau masuk guys sip oh sip nah nice kita bakal kasih airnya coy agar gerbang tol ini bisa berguna guys oh my god eh mana nih kita tarik aja coy teat yang listriknya ke sana sotet ya guys kita pasang sotet aja oke nice ya gimana nih kabarnya nih kabar dari stasiun tadi eh stasiun terminal ya oke guys kita udah rame Pak ya lumayan ya rame Pak rame lancar Pak ya untuk sebelah sini juga ada lumayan ya yang penting ada yang naik gitu aja sudah sangat bagus untuk kelangsungan hidup kota Sidorjo guys kita bakalan coba untuk bikin sebuah apa ya sebuah desa guys tapi sebelumnya kita bakalan coba cari tahu eh natural resource apa saja yang ada di sekitar sini Coy agar nantinya para perumahan warga itu tidak eh mengganggu natural resource yang ada di Sitarjo Coy Oh ini ada listrik padam nambahnya Coy listrik kurang ya listrik kurang kita bakalan coba tambahkan pakai ini aja dulu dulu Coy enak pakai ini Pak ya oke nice oke nanti karpo eh kargo ya kargo harbour kargo jalan Coy lumayan oke sampai lupa Pak tadi kita bakal bikin sebuah desa Coy ini ada danau Pak bagus di sini Pak ya mana kalau kita bikin sebuah desa di sekitaran sini aja Coy ya mantul mantap betul Oke let's go kita bikinnya jalannya dulu Coy untuk ada danau atau untuk desa ya guys desa di sini ada Oke saya mungkin jalan utamanya pakai ini aja Suburban Hashtrad ALT kenapa namanya gitu ya guys hahaha oke gini aja Coy oke mantap nice oke deh kita bikin template-nya dulu ya guys kita bikin template-nya dulu template jalan raya oke nice lalu gimana Pak hahaha oke deh gini aja guys karena ini di wilayah gunungan ya jadi memang kontur tanahnya gimana naik turun Pak ini ada di lereng gunung Coy gunung mantap gini aja guys ya standart-standart aja ya untuk kelewetnya untuk kelewetnya tersebut aja karena ini ini adalah sebuah desa saja yang asli hahaha oke anaknya kita bakalan bikin 8 boleh berdasar mantap nggak oke nice dan seperti yang sudah saya janjikan guys yang sudah saya janjikan kita bakal anak bikin sebuah berdistrik terlebih dahulu rasanya cukup sampai sini oke sip eh ini bakal menjadi cikal bakal kabupaten di sedar jodoh ya Nah untuk awalnya kita kasih nama desa jadi desa satu ya desa satu mantap sip ini kita bisa gantinya untuk namanya jadi ya kantor kecamatan mungkin ada di sana hehehe hehehe untuk ini jalur kereta apinya disiapkan dulu Pak ya meskipun nanti dipakai nggak dipakai tetap disiapkan sebelum dulu Pak Oke guys sampai disini dulu video kali ini ya kita tadi sudah berhasil membuat beberapa public service yang terlain terminal dan kita sudah membuat template untuk desa kecenan nantinya desa tersebut bakal menjadi as waktu kecamatan coy apabila dia berhasil untuk tempat menjadi besar jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini coy agar saya semakin semangat untuk bikin konten yang lebih baik lagi terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa bye bye